Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini ya guys ya Kita akan belajar tutorial Meng-counter hero yang namanya Popol ini guys ya, jadi Popol ini lagi OP banget ya, lagi di kalangan Rank-rank gitu, dia tuh Menjadi godline paling OP kata orang-orang Karena dia tuh memiliki 2 orang langsung ya, jadi dia tuh pake seal Satunya bisa kebukin musuh 2 orang Dan damage itu sakit banget, apalagi dengan buildnya R.E.K.T. yang sedang meraja rela Yaitu first item B.O.D. itu guys ya Dan dia tuh nge-hitower tuh juga gini banget Thor bakalan langsung jebol guys, jadi bener-bener Hero ini tuh OP banget, dia juga bisa Mempunyai skill CC ya, dari skill 2 Waktu berubahnya dan juga ultinya Skill 1 dan waktu ultinya guys Jadi bener-bener dia tuh OP banget Bisa CC, bisa damage, bisa pertahanan Kasih seal juga, bisa kasih trap juga Intinya kayak hero marksman Lengkap lah guys, yaudah gak hero marksman lagi Hero marksman support tank gitu guys ya Jadi bener-bener semuanya ada gitu guys Makanya dia tuh OP banget, disini kita akan belajar Cara meng-counternya dia ya Dengan hero-hero apa, apa saja hero yang bisa Meng-counter dia Dan juga untuk item build dan segala macam Jadi gak usah malam lagi kita langsung ke practice-nya aja guys ya Let's go Oke guys, jadi sekarang kita udah sampe di practice-nya Jadi untuk hero pertama yang bisa meng-counter Popol Menurutku adalah Brody ya guys ya Oke, tapi gak dengan sembarangan Tapi disini tuh butuh mekanik dan juga ada caranya guys ya Jadi untuk caranya meng-counter Popol Itu gak cuma dengan main Brody Kalian pukul-pukul dengan yang seperti kalian tau guys Jadi ada caranya Caranya adalah dengan Kalau misalnya Popol skill 1 ke kalian Dan dia pukulin kalian Itu udah pasti bahwa Posisi anjingnya dan juga Popolnya adalah garis lurus Kayak gini guys ya Jadi Lailah yang dibawah ini adalah anjingnya Lailah yang di atas ini adalah Popolnya Ketika dia Pukulin kalian itu pasti sejajar gini guys Dan ini akan membuat Brody lebih mudah untuk mengarahkan skill 1-nya Dan untuk si tuan Popolnya itu ya Kan yang anjing namanya Kupa nih Nah, Popolnya itu akan terkenal langsung 2 stack Gini Nah, gitu guys Jadi Lebih mudah untuk mengarahkan skill 1-nya Brody ya Abis itu kalian bisa pukul-pukulin Nah Kayak gitu guys Apalagi kalau misalnya ada minion Kalian bisa pinter-pinterin lah Soalnya bener-bener kalau Popol udah skill 1 Pukulin kalian Itu dia gak bakal gerak Jadi Ya kalau misalnya dia jago ya Mungkin dia ngehit sambil gerak Tapi gak seberapa Kayak mudah gitu loh guys ya Maksudnya skill 1 itu gak pasti langsung sejajar guys Kalian cepet-cepetan aja Kayak cepet-cepetin Skill 1 kalian arahin gitu Nah, apalagi dia kalau skill 1-nya itu Dari daerah kerumunan krip Di daerah kerumunan krip Krip Oh, sorry bukan krip Minion guys Jadi minion gitu guys ya Kalau dia skill 1 Di daerah yang lagi banyak minion dia gitu Kalian pinter-pinterin aja Kalian deketin minion dia Nah, waktu dia skill 1 Kalian langsung cepet-cepet Skill 1-nya ini Kalian pencet skill 1-nya juga Dikenain minion Dikenain anjing Plus dikenain Popolnya Alhasil pasti Popolnya dapet Full stack guys Jadi ada Jadi kalau misalnya kalian lagi bawaan Popol disini Kalian minggu aja ke kanan Deketin minion dia Ketika Popolnya skill 1 Langsung cepet-cepet kalian ini guys Nah, kalian skill 1-in Kenain Popolnya Anjingnya dan juga minion Alhasil Lerah yang belakang ya Itu Popol Seret Nah, langsung kena 4 stack guys Lalu kalian pukulin sampe mampus Gitu guys ya Jadi bener-bener gampang Intinya tuh Gampang banget Kalian kenain Popol Pake stack brody skill 1 guys Karena Popol tuh Kita tuh dibantu Sama anjingnya Popol gitu Ya Sama kalau skill 1-nya Popol tuh Pasti dia Kayak segaris lurus Dan juga diem gitu Kayak ngelempar gitu ya Jadi gampang banget Untuk ngenain skill 1 brody Ke Popol Itulah kenapa Brody bisa mengontor Popol Kecuali ya guys ya Karena konternya brody tuh Kan adalah purify ya Kecuali Popolnya Pake purify gitu guys Gitu baru usar Tapi jarang sih Biasanya Popol tuh Pake agis Kalo gak flicker gitu guys ya Kalo memang dia bela-belain Pake purify Buat ngontor brody doang Ya Itu keuntungan kita Karena tim kita Jadi lebih luar biasa Untuk membunuh Popolnya guys Karena Popolnya Bela-belain untuk menang lin doang gitu Ya kalo bisa Popolnya pake purify Kalian main-mainin aja Kalian skill 1 Pukulin dia purify Kalian mundur gitu guys ya Jadi ya kiting-kiting aja guys Pelan-pelan aja Intinya gampang banget Ngontor Popol pake brody guys Yang penting kalian pinter Ngarain skill 1-nya Ya Jangan sampe Kalo skill 1 kalian Jangan sampe miss guys ya Udah dibantu sama anjingnya Popol Itulah alasan kenapa Brody bisa ngontor Popol guys Oke next lanjut Oke guys Untuk hero kedua disini Adalah Batrix ya guys Tapi sama seperti tadi Gak cuma asal main Batrix Jadi ada triknya guys Sebenernya kalo trik Batrix Gak terlalu rumit Karena memang Untuk hero power itu Sebelum level 4 ya guys ya Jadi sebelum level 4 Batrix ini emang lebih OP Daripada Brody Dari segi damage tuh Dia menang Puk Eh body Dari Popol ya guys ya Dari segi damage tuh Dia menang Puk Walaupun Popol berdua Dia tetep menang Puk Tapi dengan catatan Kalo aku sukanya First item Kalian langsung beli ini guys Nah langsung beli Kecilannya armor ini guys ya Satu Nah Itu level 1 kalian langsung beli ini Langsung kalian ke rumput Usahakan kalian yang mendapat First hit Ya jadi Pukulan pertama tuh Usahakan kalian Jadi kalian bentar-bentar harus Sembunyi kayak gini Usahakan kalian dapet Pukulan pertama Seret Nah Itu kan dia pasti bales nyerang tuh Nah disitu kalian udah pasti menang guys Ya Pertama kalian ambil skill 2 dulu Supaya waktu pelurnya habis Kalian bisa langsung skill 2 Ngisi lagi Pukul lagi Jadi Secara damage udah pasti menang Beatrix guys Itu udah aku jamin guys ya Udah aku putihkan juga Jadi bener-bener Untuk sebelum level 4 Beatrix tuh menangan Popol Kalo udah level 4 Sebenernya masih bisa menang Tapi ya itu lah Mekanik guys ya Kalo misalnya Popolnya pake skill 1 Ulti Habis itu dia deketin kalian Pake skill 2 lagi Itu kalian bisa kalah Tapi kalo kalian pake Ultinya yang ini ya Pake ultinya Setelah dia skill 2 Atau skill 1 Jadi kalian gak bisa Kecil cancel gitu loh guys ya Jadi kan bener-bener Harus pinter-pinter pake ultinya Setelah CC nya si Popol keluar Nah Terus kalo misalnya kalian Mau ganti Apa Ganti itu guys Ganti lebih ke Shotgun ya Jadi Ganti shotgun ini Nah Kalo misalnya Lahan Popol Kalian pake shotgun aja guys ya Supaya lebih mantep itu Apa Nah Door Door Gitu guys ya Nah Door Jadi Untuk melawan Popol Aku sarankan kalian pake shotgun Sama mesin gun Jadi setelah ulti mesin gun ya Kalian langsung ganti shotgun Ganti mesin gun langsung kalian Itu guys Double ulti aja Jadi ulti shotgun sama ulti yang mesin gun Yang terlut gitu guys ya Jadi kalian pasti menang Lawan Popol guys Itu kalo udah level 4 Pokoknya sebelum level 4 Untuk landing Udah pasti menang batrix guys Kalian pake yang mesin gun aja guys ya Pake yang mesin gun ini Nah Nah Pake ini aja guys Kita catan Kalian bersetem langsung beli ini Lalu kalian pukul nerja Popolnya Udah pasti menang guys Bisa kalian coba Bisa kalian buktikan juga Oke Jadi sesimpel itu untuk batrix ya guys ya Kalian udah menang damage Menang poke juga Cuma kalo kalian mau lebih aman Emang beli armor ini Oke Jadi itu guys Kenapa batrix bisa mengatur Popol Oke lanjut Oke guys Untuk hero ketiga disini Adalah Bruno ya guys ya Kalo Bruno udah simple aja Karena dia udah menang damage guys Kalian pake emblem assassin ya Lalu kalian sembunyi kerumput Untuk awal-awal Kalian boleh tetep Kayak tadi ya Kalian bisa beli first itemnya Itu armor ini Boleh ya Beli damage Beli apapun boleh lah Kalo Bruno ini Lebih pasti Pasti menang di dalam Popol guys Karena dari segi damage Popolnya Udah menang banget Jadi kalian mau dari rumput ya Lalu kalian pukul Kalian dapet first hit ya Usahakan untuk lebih aman lah ya First hit kayak gini Nah udah kalian pukulan aja guys Aku jamin yang menang Bruno guys Udah pasti yang menang Bruno guys ya Apalagi kalo kritikannya keluar gitu guys ya Nah Bruno kan nge-stuck tuh 5-4 Kalo kalian mau lebih pasti lagi Kalian pukulin ke minion dulu Sehingga ini guys Stuck di bawahnya ini Nah itu kan meningkatkan crit chance tuh Pasifnya Bruno ya Kalo kalian yang udah tau Pasifnya Bruno kalian tambahin dulu Baru kalian pukulin Popolnya Itu bakal lebih mantap lagi Karena kritikannya lebih cepet keluar Nah tuh 800 guys ya Belum pake item apapun guys Udah 800 kritikannya ya Gila banget emang hero ini Jadi untuk pukul-pukul Di awal itu udah pasti menang Bruno ya Jadi lebih simpel lah Kalo kalian mau main Bruno guys ya Misalnya kalian udah level 4 Justru udah level 4 Malah lebih menang lagi Karena kalian bisa ulti Dan ultinya tuh bakalan mantul-mantul Ke anjingnya Popol gitu loh Jadi bakalan lebih menguntungkan kalian Bener-bener Popol tuh Di counter banget sama Bruno guys Jadi kalo kalian tanya Untuk melawan Popol Baling enak pake apa? Pake Bruno Udah Gak usah mikir Gak usah mekanik guys ya Kalian cukup hit it aja Pake skill 1 Kalo kalian mau stun pake skill 2 Boleh gitu guys ya Lalu kalian bisa ulti juga Untuk memantulkan ke anjingnya Popol Itu easy banget Bener-bener easy banget Counter abadinya Popol Yang paling mudah adalah Bruno guys Kalo menunggu ya Oke Jadi itu guys Kenapa Bruno bisa meng-counter si Popol Oke guys Untuk hero berikutnya disini Bukan untuk landing ya guys ya Tapi teruntuk kalian para user core Yang bingung kalo misalnya Popol Kalian mau pake apa Pake aja Lancelot guys Jadi Kalo aku udah bingung mau pake apa Ketika musuhnya pick Popol Langsung aku auto pick Lancelot guys ya Kenapa? Karena Lancelot tuh kan main ting-ting ya guys ya Ting-ting ini Nah Apa? Ting-ting gitu guys ya Karena ada Popol tuh Bakalan lebih mudah jadi pijakannya dia Jadi anjingnya si Kupa itu ya Anjingnya Popol yang namanya Kupa itu Kalo misalnya si Popol lagi Nyerang kalian Itu kalian Gampang banget guys Kalian tinggal Naikin aja anjingnya Lalu ting-ting-ting menuju Popolnya Jadi lebih gampang Jadi kalian tuh kayak Dapet pijakan gratis gitu guys Kalo lantan Popol ya Kalo misalnya Popolnya pake skill 1 ulti Yang bisa nge-c-c itu guys ya Kalian tinggal Waktu dia anjingnya dateng Kalian imunin aja Lalu kalian langsung ting-ting Ke Popolnya guys Terus kalian matiin guys ya Gitu guys Jadi bener-bener gampang banget Sesimpel itu guys Kenapa Lancelot bisa meng-counter Popol Karena Lancelot bisa dapet pijakan gratis Ya Pijakan gratis Karena Lancelot tuh bener-bener butuh pijakan banget ya Hero-nya ya Jadi kalo lantan Popol tuh bakalan Easy banget Dan bakalan terbantu banget Ya Jadi kalo kalian user Popol Hati-hati kalo ketemu lantan yang jago guys Anjing kalian bisa dijadikan Pijakan ya Menjadi bumerang untuk kalian Oke jadi gitu guys Kenapa Lancelot bisa meng-counter si Popol guys ya Oke guys Sekarang kita udah Tadi udah udah bahas hero-heronya ya Sekarang kita mau bahas Untuk battle spellnya Untuk meng-counter Popol ya Kalian bisa pake 2-3 guys ya Yang pertama adalah Flicker ya Flicker ini gunanya Untuk kalo kalian lagi di Seal 1 Popol Kalian bisa menjauh Sehingga anjingnya tuh Gak bisa menjangkau kalian Ya sesimpel itu sih guys ya Kedua untuk Purify Ketika kalian digigit Atau kalian kena trap ya guys ya Atau kalian kena jajinya skill 2 Kalian bisa langsung kabur Paya Purify Ya Untuk yang ketiga Kalian bisa pake Flameshoot Ketika anjingnya dateng Kalian bisa Flameshoot aja Supaya anjingnya gak gigit kalian Tapi ini cuma Gak seberapa efektif guys ya Mungkin yang paling efektif adalah Flicker ya Buat kabur IG juga boleh Finginit juga boleh guys ya Jadi untuk ya Spell-spell sih gitu-gitu doang Gak ada yang bener-bener Meng-counter sebenarnya Cuma untuk Antisipasi aja Kalian bisa pake spell-spell tersebut Untuk buildnya disini Untuk buildnya disini Mana-mana Ikut benang Untuk attack defense-nya disini Kalian bisa pake Yang biasa guys ya Karena Popol tuh sekarang Buildnya adalah BOD Windtalker Endless Battle gitu guys ya Kalian bisa pake Si Quiras ya Quiras boleh Lalu karena dia pake Endless Battle ya True Damage Itu kalian bisa pake Twilight Armor juga Karena Twilight Armor ini adalah Peng-counternya True Damage Kalian bisa pake Blade Armor juga Untuk balikin serangan Terserah kalian guys Pokoknya item-item armor Biasa aja guys ya Untuk Meng-counter si Popol guys ya Jadi gitu guys Kalian bisa juga pake Pake Trunjeon juga bisa Trunjeon ini Magic ya Nah Ini Trunjeon Ketika kalian ngeskill Ke anjingnya Popol Itu bisa mantul Ke Popolnya juga Tapi ya Cuma sesimpel itu guys Jadi ya Untuk peng-counter Kayak gitu guys Oh iya Aku lupa guys ya Untuk battle spell Paling meng-counter Popol adalah Sebenarnya adalah Red 3 guys ya Red 3 yang ungu guys Setahu karena Red 3 yang ungu tuh Bisa-bisa kayak Langsung ngilangin Anjingnya Popol gitu Kupanya Ini gak langsung ngilangin guys ya Jadi darahnya Anjingnya Popol tuh Masih 3 per 4 Itu kalian red 3 Bisa langsung ngilang guys ya Atau setengah gitu Kalian red 3 langsung ngilang Jadi ya Counter Popol kan sebenarnya Adalah menghilangkan Atau membunuh anjingnya ya guys ya Jadi kalian bisa pake Cara ini guys Itu mengereti anjingnya Karena Popol tanpa anjingnya Itu seperti aku tanpa kamu ya guys Jadi dia tuh gak bisa apa-apa guys Jadi langsung aja kalian Red 3 Kalian matiin anjingnya Dan Popolnya bakal bingung Jadi gitu guys Untuk pembahasan tutorial Counter Popol kali ini ya Buat kalian yang mau request lagi Langsung aja tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton guys Ya jangan lupa subscribe See you on next video Bye-bye